Hai Assalamualaikum Halo teman-teman kali ini nurl bakal bagi tutorial tentang bikin lubang kancing pakai mesin jahit portable ya jadi mesin jahit portable lu kan masing-masing beda-beda ya sesuai jenisnya lah ya di sini saya memakai mesin portable merek Singer fashion matte jadi merek Singer ini dia lubang bikin lubang jahitnya tuh dia otomatis jadi enggak perlu kita mengotak-atik ini cukup kita posisikan posisikan di apa namanya gambar ini ya gambar lubang kancing ini ini jadi ini gambar lubang kancingnya ya kita samakan di posisi titik ini kita urutkan kita berikan dengan posisi titik ini jadi kita pilih yang ini kemudian di bagian apa namanya segelanya ini kita posisikan angka satu agak kesini ini kan ada titik kecil ini nah ini adalah posisi lubang-ubangkan simpan di nol ya lebih disini nah kemudian untuk ini ini pengaturan bebas kita sih untuk kekencangan kekencangan apa namanya jahitannya nanti standarnya misalnya empat step pertama kita perlu mengganti apa namanya sepatunya terlebih dahulu ya jadi sepatu lubang kacing tuh ada satu kayak gini sebenarnya modulnya satu cuman ukurannya berbeda jadi disini punya dua ya ada yang ukuran kecil ada yang ukuran besar sama aja cuman bedanya kalau ini kan untuk pengaturan lebarnya kita ya mentah kan enggak ada enggak ada kayak seperti bawaan ini bawaan dari sananya untuk ukurannya kita bisa apa namanya panjang-panjang itunya panjang lubangnya bisa kita atur dari gini ini untuk mendorong ke belakang ini untuk mendorong ke belakang jadi ada pengaturannya ada pun posisinya memasang posisi untuk memasang sepatunya itu dia menghadap kita ya jadi ini kan ada kayak senilan apa ya pokoknya tanpa namanya ini bagian ini tuh posisinya menghadap kita atau mungkin bisa dilihat dari sininya jadi ini kan apa namanya besi kecil ini itu bukan untuk mengait untuk mengaitkan dengan apa namanya yang sepatu kan posisinya yang bagian depan kita tuh ini lebih dekat menikkan bagian belakang lebih kecil lah ya lebih sempit Oke kita aku biasanya pakai yang itu aja yang kemasnya kita pasang ya posisinya seperti ini memang semuanya kita udah ganti sepatunya nah bisa dilihat jadi di belakang disini ada ada tuas push push tarik ke bawah ini adalah tuas untuk mengaktifkan mengaktifkan apa namanya mode membuat lubang kancing jadi kita tinggal tarik ke bawah sampai berbunyi tep ya Oke kita coba dulu ya sebelum kita membuat lubang kancing biasakan coba terlebih dahulu karena ini kan buat mesin jahit fashion made ini kan dia pembuat lubang kacingnya otomatis kan jadi kita tidak perlu merubah ke kanan ke kiri ke depan belakang jadi nanti secara otomatis tersendiri yang perlu kita atur adalah bagian pushnya ini kita tekan ke belakang sama ke depan depan sama belakang ya Nah kita lihat dulu kita coba dulu kita coba dulu hasilnya seperti apa ya Nah ini posisinya sekarang posisi depan oke oke tadi kita ada coba ya jadi maksudnya dia maju ke depan ya Nah oke sekarang kita akan mulai membuat lubang kancinya karena kita tahu jarumnya itu mengarah ke depan ke kita ya jadi selanjutnya kita bisa lebih mudah mengontrolnya Oke kita posisikan kainnya ya sekarang kita posisikan kainnya kita atur panjang pendeknya lubang kancing kita atur Oh mungkin cukup segini aja kemudian kita turunkan tapi tetap dari sini kita pengen lubangnya sudah cukup panjang ya kita dorong ke belakang nah kita setelah lagi kemudiannya di orang otomatis sendiri cukup nah ketika sudah panjangnya sama dengan yang di awal kita maju kan pusnya ke depan terlihat Hai seperti itu seterusnya dan ikan ini tadi udah sampai ke ke depan ya kita pengen memundurkan nya lagi ini tekan ke belakang nah seperti belakang nah seperti belakang berusnya dan ini hasil akhirnya ya guys ini hasil akhir dari pembuatan lubang kancing tapi ya jadi memang kalau di mesin jahit yang mempunyai lubang kancing otomatis seperti mesin jahit singa fashionmat ini yang perlu kita otak atik adalah tuas pusnya ini ya ini yang perlu kita kita otak atik ketika dia pengen ke belakang kita tekan dia ke belakang ketika kita pengen ke depan ditekan ke depan jadi seperti itu oke cukup sekian tutorial dari saya mudah-mudahan terlalu membantu terima kasih jangan lupa like dan subscribe nya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya